Halo co-friend, pada soal ini diketahui ada aluminium yang diculupkan ke dalam air, dan kita akan mencari suhu campuran yang terjadi. Oke, di soal diketahui bahwa volume dari airnya itu adalah V, yaitu sama dengan 100 ml atau sama dengan 100 cm3. Di sini satunya akan kita jadikan meter kubik, dari cm3 ke meter kubik tinggal dikali 10-6. Hasilnya itu adalah 10-4 m3. Kemudian dari data didapatkan bahwa masa jenis air itu sebesar Rho, yaitu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari sini kita bisa mencari masa airnya. Masa air dirumuskan dengan Ma sama dengan Rho dikali V, dengan Ma di sini adalah masa dari airnya, kita masukkan Rho-nya 1000 dan V-nya 10-4. Hasilnya itu adalah 0,1 kg. Kita dapatkan masa airnya. Nah, pada awalnya air ini berada pada suhu sebesar Ta, yaitu sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian masa dari aluminiumnya itu sebesar MB, yaitu sama dengan 200 gram. Ini satuannya akan kita jadikan kilogram, dari gram ke kilogram tinggal dibagi seribu. 200 dibagi seribu, hasilnya itu adalah 0,2. Jadi di sini kita akan menyesuaikan satuan untuk yang di kalori jenisnya ini, kan di sini satunya ini Joule, kilogram, derajat Celcius. Maka di sini satuan yang gram ini kita jadikan kilogramnya, karena di sini kilogram, kemudian derajat Celcius, dan di sini ini Joule. Nah, pada awalnya si aluminium ini berada pada suhu sebesar Tb, yaitu sama dengan 100 derajat Celcius. Kita misalkan ketika dicampur air dengan aluminiumnya ini, menghasilkan suhu campuran itu sebesar T. Maka nilai dari T inilah yang akan kita cari. Oke, jadi kan di sini terjadi aliran kalor ya. Di sini kita akan menggunakan konsep asas black. Jadi, Tb sama dengan Tb, maksudnya kalor yang diserap oleh airnya ini sama dengan kalor yang dilepas oleh si aluminiumnya ini. Perhatikan bahwa di sini airnya itu menyerap kalor karena suhunya lebih rendah daripada si aluminium. Maka untuk yang suhu yang lebih rendah, maka nanti dia akan menyerap kalor sehingga nanti suhunya naik. Kemudian untuk yang aluminium, ini melepas kalor sehingga nanti suhunya itu akan turun ya. Sedemikian rupa sehingga pada akhirnya suhu campurannya itu adalah T. Dan nilai dari T inilah yang akan kita cari. Oke, sekali lagi Ki A di sini adalah kalor yang diserap oleh air yang dirumuskan dengan Ma dikali Cair dikali delta Ta. Kemudian Ki B ini adalah kalor yang dilepas oleh aluminiumnya yang dirumuskan dengan Mb dikali Cal dikali delta Tb. Dengan Ma di sini adalah masa dari airnya yaitu 0,1. Kemudian Cair ini adalah kalor jenis dari airnya yang disol sudah diketahui yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celciusnya kita masukkan ke sini. Kemudian delta Ta ini adalah perubahan suhu yang dialami oleh si airnya ini. Jadi kan awalnya suhunya Ta kemudian berubah menjadi sebesar T berarti kan perubahan suhunya itu tinggal selisihnya saja. Yang besar dikurangi yang kecil yaitu T dikurangi Ta. Kemudian Mb di sini adalah masa dari si aluminiumnya kita masukkan yaitu 0,2 kg. Kemudian Cal ini adalah kalor jenis dari aluminiumnya yang mana disol sudah diketahui yaitu 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta Tb di sini adalah perubahan suhu yang dialami oleh aluminiumnya. Jadi kan awalnya suhunya Tb berubah menjadi kemudian turun menjadi sebesar T dari Tb kemudian turun menjadi sebesar T berarti kan selisihnya itu adalah Tb dikurangi T ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Ini adalah delta Tb atau perubahan suhu yang dialami oleh aluminiumnya. Kemudian tinggal kita jabarkan jadikan ini 0,1 dikali 4200 hasilnya 420 lalu kita masukkan Tanya 10 ya. Lalu ini 0,2 dikali 900 hasilnya itu adalah 180 kemudian Tbnya kita masukkan yaitu 100. Kemudian ini bisa kita sederhanakan ya masing-masing ini bisa dibagi dengan 60 menghasilkan seperti ini yaitu 420 dibagi 60 hasilnya adalah 7 kemudian 150. 80 dibagi 60 hasilnya adalah 3 ya. Didapatkan bentuknya menjadi seperti ini kemudian kita jabarkan 7 dikali T hasilnya 7T kemudian ini kan 3 dikali min T hasilnya min 3T kemudian dipindahkan ke kiri jadi plus 3T. Lalu 3 dikali 100 hasilnya 300 kemudian ini 7 dikali min 10 kan hasilnya min 70 dipindahkan ke kanan ke ruas kanan jadi plus 70. 70 ditambah 300 hasilnya 370 jadi kan ini 7T ditambah 3T kan hasilnya 10T. Nah 10-nya kita pindahkan ke sini ke ruas kanan. 370 dibagi 10 hasilnya adalah 37 jadi ternyata suhu campuran atau suhu keseimbangan sistemnya itu sebesar 37 derajat Celcius. Di opsi jawabannya itu adalah yang A. Oke inilah jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!